Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Karina Desa Pratita Yusuf, saya dari mahasiswa berjubungan universiti dengan pro di public relation dengan mata kuliah kewirausahaan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek bisnis saya yang bernama Karinas Project atau Karinas WO. Berikut ini adalah tim saya, di mana saya sendiri sebagai CEO, dan tiga tim saya, Fania Nedita sebagai manajer pemasaran, Sultan Fajir sebagai manajer PR, dan Raudina sebagai manajer keuangan. Ibu dosen saya adalah Ibu Rizky Oktarina Costa SPM Icom. Masalah sosial, permasalahan sosial dalam bisnis wedding organizer itu sendiri biasanya muncul karena vendor-vendor yang tidak bertanggung jawab. Itu sangat merujuan klien, biasanya dengan modus promo lengkap kayak seperti itu. Kebutuhan pasar Peluang usaha wedding organizer itu sangat besar di pasar Indonesia. Banyak orang Indonesia yang berkarir sehingga tidak dapat mengurus weddingnya sendiri, tapi ingin wedding yang sempurna dan berjalan dengan lancar. Sehingga jasa wedding organizer inilah yang membantu klien untuk mempercantik acara mereka. Karena itu adalah momen sakral, pasti ingin semua orang weddingnya sempurna dan dilihat berkesan. Maka dari itu wedding ini akan membantu klien dan akan bertanggung jawab penuh atas acaranya. Solution Dalam perkembangan zaman sekarang, banyak sekali orang yang pintar memanfaatkan sesuatu dengan cara menipu. Oleh karena itu, vendor kami akan memberikan informasi yang luas terhadap masyarakat dan mencantumkan web kami serta masuk ke dalam web paling terpercaya sehingga calon bisa mengunjungi web kami. Di sini kami juga akan memberikan informasi dan juga bukti-bukti weddingnya sudah terlaksana. Defender kami akan membuat surat perjanjian kontrak juga. Target customer Target customer kami adalah semua jenis kalangan, kaum pria dan wanita, serta semua umur. Wedding organizer ini menyiapkan berbagai jenis konsep-konsep yang indah untuk wedding klien. Targeting A. Multi-segmen yang memilih lebih dari satu segmen tentunya dari pelayanan karena seprojek. B. Selective yang bergabung dari tangan-tangan profesional. C. Produk berfokus pada penyiasaan produk dan budget. Market Seizing Menghitung ukuran pasar, dalam menjalani bisnis ini kami masih ada di tahap perkembangan dengan menggunakan metode top-down market seizing. Mencari customer dan menyaring hingga mencapai potensi yang sesuai dengan yang diharapkan. Seberapa besar peluang bisnis yang diperoleh, peluang yang ada di pasaran W.O. Kami akan menyediakan konsulasi yang ingin menikah karena sebagai peluang besar yang masih ada di dalam pesaing tidak sehat dan kami menjangkau untuk masyarakat umumnya untuk membutuhkan jasa wedding organizer. Dari gambar di atas ini merupakan beberapa pesaing langsung dan tidak langsung dari usaha kami, Karinas Project. Bisnis Karinas Project ini berlokasi Jakarta Cibubur, maka usaha dalam melakukan persaingan dengan vendor lainnya harus digerakkan secara maksimal. Sebagai bisnis wedding planner, kami harus memiliki kualitas tinggi dibandingkan dengan wedding organizer lainnya dan juga didukung dengan skill saja tidak cukup. Kami memerlukan dukungan lain sebagai wedding project kami, harus memiliki tahun jawab dan juga etika yang baik, memberikan pelayanan dan servis terbaik untuk klien seperti visi-visi kami. Bisnis model, dalam bisnis kami akan menyediakan produk yang ditawarkan dan mengajak pihak untuk bekerja sama mengutaman kepuasan pelanggan nomor 1. Meldon di sini juga bisa dilihat kalau mengembangkan bisnis itu tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang dengan fase-fase bisa dilihat dari di atas. Total 96 juta dengan marketing 6 juta, boxingnya 9,4 juta, rekrutnya 14 juta, dengan capeknya 17,600 juta, produknya 49 juta. Metode A, dalam menjalani perkembangan customer untuk bisnis kami, kami akan memutamakan kepuasan pelanggan, melayani dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab agar setelah selesai acara, mereka akan puas, senang, dan memberitahu ke semua orang kalau Karinas Project terbaik bisa diandalkan di hari paling bahagia mereka. Metode B, dalam mencapai pertumbuhan balik lagi kepada pencapaian customer, melayani dengan rasa penuh hati yang tinggi dan dengan kualitas terbaik, dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Metode C, kami akan menggunakan metode customer retention karena selain pengeluaran yang lebih sedikit, Metode ini juga akan menguntungkan karena akan mendatangkan customer yang baru yang tertarik pada image yang baru. Bisa dilihat dari kontak detailsnya, ada alamat, nomor telepon, email, ada website juga. Dan sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb.